Hai Masya Allah biar enggak kabur jadi dia di tali memang bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pura mempelajar baik hari ini sengaja saya diundang pemilik sebuah yayasan yang ada di Jumbang yang mana juga merawat pasien dengan gangguan jiwa hari ini hari ini kurang lebih ada 50 pasien dan memang setiap tempat memiliki kelebihan dan kekurangan yang jelas saya angkat tangan luar biasa hebatnya ikhlasnya ya kita nanya-nanya lagi Pak ini kalau malam berarti ditutup lihat gerbannya gerbannya terus ikan jaga-jaga ini santri-santrinya total keseluruhan berapa kalau sama santri 70 yang untuk yang ODGC nya sendiri yang 50 lagi perempuan dan itu ada yang dititip atau memang di jalanan sebagian besar dititip sebagian besar dititip ya kalau dari jalanannya kita melihat ekonomi oh kalau ini ekonominya mampu ya kemungkinan karena sekolahnya kan tidak hanya ketika hidup ya betul ketika meninggal ditaruh rumah betul jadi gini ya sahabat Purnomo pelajar baik ini ini sharing aja sama Pak Giai kali di tempat saya juga masalahnya sama masalahnya orang dengan gangguan jiwa itu yang saya temukan terlantar di jalanan jadi tanggung jawab saya seumur hidup nah kalau sudah meninggal dunia itu proses pemakamannya jadi ya yang proses pemakamannya jadi kalau di tempat kami kalau ada orang meninggal dunia kita urus segala macamnya meskipun dia tidak ada keluarga jadi saya pamit di proses tempat terus saya bawa ke rumah sakit jadi ada visumnya jadi jangan sampai nanti di kemudian hari diketemukan keluarga ternyata ini ada kekerasan di temannya Pak Purnomo kan gitu yang jelas eh saya mohon doanya mudah-mudahan Yayasan Yayasan Sunan Kali Joko yang ada di Jombang ini bener-bener makin berkembang dan buat temen-temen yang lihat video tayangan ini kalau mau berdonasi kalau mau bersilaturahim di alamati Bunti Pak Desa Jatibandak Desa Jatibandak Desa Jatibandak Desa Jatibandak Desa Jatibandak Desa Jatibandak 768 768 Oh Masya Allah ya nomor yang lama diulangi lagi Pak 082 082 337 337 579 388 388 ya jadi eh untuk pengobatannya Pak untuk pengobatannya mungkin obat rutin kita alat tradisional alat tradisional kalau dibantu Bukes Mas ya kita pakai dari Bukes Mas masalah ini sharing aja sih Pak karena orang dengan gangguan jiwa ini memiliki nyawa kita jadi kita pamitnya ke Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan lah nanti Dinas Kesehatan akan ngecek ke kita kayak di tempat saya lah karena di tempat kami ini ada orang dengan gangguan jiwa dan ada orang terlantar kami difokuskan untuk orang kami difokuskan di Dinas sosial kan gitu ya mungkin nanti eh saya akan ajak teman-teman kesini Pak jadi Bapak bisa ngetok obat namun memang harus ada dokter disini Pak memang ya minimal mantri kalau mantri kayaknya mantri itu suntik aja kali ya namun kalau untuk pemberian dosis enggak jadi Insya Allah lebih maksimal jadi teman-teman yang yang punya akses untuk menolong Pak Kiai Sintan Pak Pak Aminullah Siddiq bisa nanti berkunjung ke sini ya karena sekali lagi tidak semuanya orang sanggup kayak beliau ya saya Pak Purnomo mengucapkan terima kasih buat teman-teman netizen semua yang selalu mendukung kegiatan kami Pak jadi Alhamdulillah di tempat kami ini standby dokter Pak jadi untuk obat itu satu kali tiga jadi sehari tiga kali makannya juga dan di tempat kami Alhamdulillah tidak ada yang ditali tidak ada yang dirantai tidak ada yang digurung karena mereka terpengaruh obat Pak ya lah obat itu mohon maaf memang kita harus bisa mandiri lah mudah-mudahan teman-teman yang lihat video tayangan ini tolong dibantu Pak Kiai Yayasan Sunan Kalijogo mungkin ada pak dokter yang lihat video saya mungkin ada perawat atau mungkin teman-teman yang punya akses bisa dibantu karena tidak semuanya orang memiliki keikhlasan ini meskipun kalau mereka dititip bayar merawat orang dengan gangguan jiwa itu sangat amat susah meres ya Pak ya ini berarti ini eh jalanan nggak ada jadi dititip Pak ya dari kelas kelas sebagian sebagian besar Masya Allah kadang ada orang tuanya tapi iya Pak orang tuanya juga kadang nggak mampu rata-rata nggak mampu ya rata-rata nggak mampu padahal atau gini kali Pak ya saya dulu pernah nerima pasien namun obatnya mereka ngambil di Pukis Mas jadi jatak obatnya mereka dari Pukis Mas dititipkan kejenengan lah kita yang ngasih namun ada tanda ada aturan ngasih obat nyimpan obat juga nggak sembarangan gitu loh lah niat baik itu ya gimana ya Pak ya takutnya niat baik kita sudah nampung gini namun kalau ada apa-apa di permasyarakat itu ya kasihan ibu namanya siapa namanya siapa Pak kalau yang di sini berapa di sini ini ada 1 2 7 upat sama sekali nggak ada stok Pak di dalam ada juga berarti Pak ya biar nggak kabur jadi dia di tali memang mas namanya siapa Mas Hermanto Mas Hermanto rumahnya mana Pak Soni Pak Soni kita hidup Pak Soni sekarang Pak Soni sekarang saya rawat sudah sembuh sudah sehat kalau ngeliat sudah sehat kalau Pak Soni ngeliat saudara-saudara kita yang kayak ngeri 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 kayak kayak lain ada dunia lain ada dunia lain kayak rumah Pak Soni Pak Soni Pak Soni jadi kira-kira Pak Soni mau nggak bantu saudara-saudara kita bantu saudara-saudara kita saya kasih mobil saya kasih mobil satu persatu satu persatu Insya Allah Masya Allah jadi saya mau doanya mudah-mudahan nanti banyak yang ngeliat tayangan video channel ini ini sumpahnya model Pak saya sebagai kelahiran model kelahiran model Pak Soni kalau tak tinggal di sini bantu Pak Kiai ngerawat kayak apa? ya kita selalu bebas kalau dihukum sama dihukum ya kita lebih baik melupapur dulu yang hukum siapa? aduh duh dikunci itu namanya dihukum kalau dihukum itu namanya nggak B? kurang bebas bau-bau Pak parfum itu bebas lele bau kecoak itu kurang B bebas selalu kok sampai pinter sekali sampai mas karena dikasih makan sehat ngomongnya juga pintar kayak orang Jomba woi jadi Pak Soni kita doakan teman-teman kita yang sekarang dirawat Mbak Yumu tetap sehat tetepan jangan khawatir saya yang nanggung masalah mobil woi Pak Soni kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang dirawat di sini iya panjang umur karena dia balas dendam kak kok balas dendam menilai orang itu tuh itu kameranya sampein kamen mau dishooting apa anda ini sudah sudah dicek Pak parah matahari bulan makanya sebentar toh sampein ini dishooting sama timnya Pak iya lah mudah-mudahan nah mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di sini yang dirawat di sini diberikan kesihatan sama Allah Allah yang punya babat yang punya babat mudah-mudahan panjang umur jatuh alafiat kayak Pak Soni nah Pak Soni ada enam orang dari babat kalau gitu Pak Soni sebentar sampe dengarkan saya ngomong ya guys hari ini Pak Soni saya tinggal di sini ya untuk membantu ngerawat orang-orang di sini ya iya ikhlas lo ya siap di sini iya jangan ikut pulang saya ya oke betul betul awas nanti kalau ikut pulang iya sampe nanti tiap pagi membangunkan oke ngasih makan iya ngasih ngajari ngaji ya sekarang ngajinya kayak apa ngajinya Alip iya iya tak cukup kok cukup iya bisa ini ngunotok bisa ini ngunotok soalnya ke ketul gak landep-landep jadi Pak Soni ini Alhamdulillah Pak Kiai jadi di tempat kami ngajinya luar biasa adanya luar biasa ya wis saya mau lihat-lihat dulu jadi jadi gini ya sekali lagi tanpa mengurangi Pak Kiai tanpa mengurangi rasa hormat saya bukan kok kami niat untuk merendahkan atau enggak tidak semuanya orang mau dan mampu merawat orang dengan gangguan jiwa mohon maaf memang kebanyakan di sini masih dirantai karena kenapa karena dikhawatirkan masih membahayakan karena dikhawatirkan masih kabur jadi buat teman-teman semuanya yang memiliki kelebihan rezeki yang mungkin memiliki kelebihan ilmu maksudnya pengetahuan saya minta tolong bantuan saya minta tolong dibantu saudara saya Pak Kiai saya karena di sini masih banyak orang-orang yang seharusnya bisa hidup bebas namun saat ini meskipun diayasan namun mereka kondisinya masih dirantai ya karena apa karena di sini masih kekurangan banyak ya Pak ya 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 kekurangan obat kekurangan apa ya makan segala macam jadi sengaja saya datang ke sini bersilaturahim Pak mudah-mudahan saya bisa istiqomah nanti untuk beras saya nggak janji namun insyaallah nanti kami siapkan saya bantu ya ya jadi kami juga ada namun insyaallah dengan melihat kayak gini mudah-mudahan namun obat kami nggak berani ngasih karena obat itu ada anu ya mas efeknya ada eh efeknya efeknya ubat itu ada penganggap lu 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 sini 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 kok obat kok mendem akhirnya gimana nah seperti saya mendem obat nah sampein obat asal minum obat kok obatnya orang diminum sampein itu namanya salah wesel salah wesel A dibilang B A dibilang B akhirnya nyonyor akhirnya apa pedot kalau pedot tidak tak dung-dung pak dung-dung pak perpedot aduh kok abisnya pedot itu gimana sih nah itu namanya pak perpedot ya sudah nggak apa-apa ayo kita mau lihat polri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak beda beda oh ini ini besar loh pak ya pak ini bedanya apa ini sama di sana ya ini yang bisa dicampur untuk ratinya yang ratinya bisa dicampur untuk yang ini tetap di yang ini tetap di apa tetap di rantai namun dia bebas jalannya tapi kalau yang di sana tadi dirantai tapi nggak nggak biar nggak lari berarti ini yang nggak agresif teman-teman semuanya sekali lagi saya menjelaskan ya sekali sekali lagi saya menjelaskan bahwasannya memang nggak boleh orang dipasung memang nggak boleh namun daripada dia lari nggak kerawat mohon maaf bukan kok kami membenarkan untuk tindakan pasung bukan ya pak ya tindakan pasung nggak boleh namun kita harus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya buat pak kiai yang mana masih mau dengan ikhlas merawat orang-orang dengan gangguan jiwa ya sekali lagi saya tidak membenarkan orang dipasung karena memang Indonesia sudah harus lepas pasung namun kasian daripada mereka di jalanan kabur ya mas namanya Sinten saya Rudi rumahnya mana rumahnya lamungan 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 mana lamungan mana lamungan di lamungan di desa 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 bunder bunder ya orang lamungan lo bunder yang kese ayam ayam udar kerasi ngelwar piyasa ngelwar piyasa ngelwar piyasa ngelwong 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 lamungan 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 dolarku sip 잠ri iya Mas namanya siapa Namanya siapa Siapa Mas Apandi rumahnya mana Surabaya Disini udah berapa lama Pak Pak nanti Pak Kiai Saya ada baju banyak sih Jadi ada seragam gitu ya Tapi baju seragamnya ada tulisannya Purnoma Gak apa-apa Iya gak apa-apa Iya nanti Mudah-mudahan panjang umur Nanti tak bawakan baju yang ada namanya Saya sama celana pendek Beras juga Masa Allah Ini yang Lepas Pak ya Ini yang sudah tampan Ini yang sudah Berarti Pak Masanya kan tetap bisa Pak Bener-bener ini sampai tanpa menggunakan obat Kalau memang ada titipan dari Apa Kesehatan ya tetap bisa jalankan Sesuai Oh dari Dinas gitu ya Kalau ada titipan Kalau tidak ya Pak Jadi gini Kan rata-rata mereka punya keluarga ya Pak Ini saran saja sih Pak Dan Semuanya Itu kan Ada pengobatan gratis Jadi saran Dimintain obat Dari Pukis Masaja Pak Nanti obatnya dikasihkan jendengan Jendengan yang Asyik minumkan obat Sekali lagi ya Teman-teman Masya Allah Tidak semuanya orang Mau dan mampu Merawat orang dengan Gangguan jiwa Seperti ini Ini luar biasa loh ya Ini luar biasa Disini Bener Kalau memang kurang layak Kurang layak Namun Luar biasa Ini Tidak semuanya orang Mau dan mampu Melakukan hal ini Jadi buat teman-teman Saya minta tolong Yang ada kelebihan rezeki Minta tolong Silahkan Silaturahim Datang kesini Ya Disini ini Mungkin beras sekilo Sangat amat manfaat Gula sekilo Kopi sekilo Apapun Sangat amat manfaat Sekali lagi Buat teman-teman Sahabat Purnomo Belajar Baik Yang mau berdonasi Silahkan langsung Menghubungi Pak Kiai Nomornya Pak Kiai 082 082 337 337 579 579 388 388 Mudah-mudahan berkabar Nanti untuk rekeningnya Nanti bisa langsung Silahkan WA Setelah WA nanti Silahkan nanya langsung Ke Pak Kiai Saya Pak Purnomo Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sekali lagi Saya kesini Untuk bersilaturahim Untuk kita sharing Yang jelas Pak Kiai Perlu menggunakan Medsos dengan bijak Jadi banyak orang-orang Indonesia ini Yang baik Pak Ya Saya Pak Purnomo Tidak akan sanggup Merawat ratusan orang Di tempat saya Kalau tanpa bantuan Orang-orang Dan Alhamdulillah Yayasan kami Pak Sudah mandiri Itu pun masih banyak orang Yang berdonasi ke kami Ya Jadi mudah-mudahan Teman-teman semuanya Kalau menurut saya Lebih layak Yayasannya Pak Kiai Untuk dibantu Daripada yayasan kami Sekali lagi Teman-teman Yang nonton tayangan ini Tolong Silahkan Bersilaturahim Silahkan singgah Kepada Pokokan Sunan Kalijoko Di daerah Jombang Ya Berapapun Yang Anda bawa Insya Allah Lebih bermanfaat Untuk saudara-saudara kita Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh